Uang insentif merawat pasien COVID-19 tak kunjung dibayar sejumlah tenaga kesehatan rumah sakit Pirmadi, Medan, Sumatera Utara, mengadukan nasibnya ke Ombudsman, Sumatera Utara. Dari 11 bulan masa tugas, para nakes baru menerima insentif untuk 2 bulan pertama. Rabu siang, perwakilan tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 di rumah sakit Pirmadi, Kota Medan, mengadukan permasalahan uang insentif yang tak kunjung dibayarkan sejak 9 bulan lalu. Ada sekitar 50 orang tenaga kesehatan yang bekerja merawat penderita COVID-19 dengan kondisi gejala berbeda. Mereka mengklaim setiap nakes berhak atas insentif sebesar 7,5 juta rupiah per bulannya. Namun dari masa dinas selama 11 bulan, mereka baru menerima insentif hanya untuk 2 bulan pertama, yaitu Maret dan April. Insentif pun dipotong antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah per orang. Perwakilan Sumatera Utara berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Selain dugaan pelanggaran administrasi, Ombudsman pun akan menyelidiki dugaan pungli di rumah sakit serta dinas kesehatan Kota Medan. Yang saya pertanyakan, pada waktu kami meneket itu 3 bulan, kenapa jadi 2 bulan yang kami terima? Silahak kami, karena kami ini pekerja. Kami rela untuk meninggalkan anak-anak kami. Kita melihat ada tata kelola dana COVID itu yang tidak benar, dugaan sementara. Lalu kemudian ada pemotongan. Ya, mereka tekan misalnya 12 juta, tapi yang terima cuma 11 juta. Saya kira kalau ini potensi korupsi, kita minta nanti kepada aparat hukum. Kalau nilainya besar, kita dorong komunikasi dengan KPK atau aparat hukum lain, kepolisian dan periksaan untuk memproses ini.